Nah ini yang kita makeover kali ini kamar ya, jadi konsepnya kayak klasik gitu Area, apa ya, ini buat area make up-make up ya, maksudnya buat naruh-naruh sesuatu mungkin kayak skincare-an kayak gitu Ini ada cermin yang lumayan besar ukurannya dan visualnya lucu ya Teman-teman, jadi seperti biasa ya, kalau kita udah menyelesaikan project, biasanya gue review atau kayak room tour gitu Nah kali ini kita udah menyelesaikan satu lagi project, lainnya ini Mas Anwar Mungkin teman-teman udah pada tau Mas Anwar itu maksudnya udah familiar banget ya di layar kaca Nah ini yang kita makeover kali ini kamar ya, jadi konsepnya kayak klasik gitu Mungkin nanti bakal langsung kita bahas aja untuk spot-spotnya Singkatnya, di kamarnya ini ada beberapa area ya, ada area tidur atau kasur Terus ini buat duduk-duduk sama di sebelah sana ada area buat, singkatnya buat rias lah ya, kayak gitu Buat make up, singkatnya sih seperti itu Nah ini gue lagi duduk di atas apa ya, ini area duduk ya, kayak gitu Ini gue agak, apa namanya, agak sayang ya buat ngerusakin hasil penataan-penataan bantal ini Jadi ini buat duduk-duduk ya kan, terus di belakang gue ya kan, ini ada lukisan Ada lukisan sama ini ada list-list, ada wall molding ya Jadi emang untuk konsepnya kita banyak pake wall molding Dan ini kita cover dulu pake multiplex Jadi gak langsung dinding kita kasih list, tapi kita cover dulu pake multiplex Baru listnya, baru kita spray duko ya, kayak gitu Terus ini juga ada cermin di beberapa bagian, ini ada cermin, lukisan, cermin, kayak gitu Untuk yang bagian sini juga sama, ini untuk area tempat tidurnya juga ada list-listnya Nah tapi di bagian tengahnya ini ada lukisan, dan untuk lukisan ini kita buat manual ya Jadi ini bukan wallpaper, sama sih yang sebelah sini juga Ini apa namanya, manual juga gitu, jadi semuanya manual Nah terus di antara framenya ini, ini permanen sih tapi untuk lukisannya jadi gak bisa dicopot Kalau yang ini bisa Ada cermin-cermin gini ya, ada cermin-cermin di antara framenya Terus untuk kasurnya, ini ukurannya single ya kan Karena Mas Anwar buat istirahat sendiri disini gitu Terus di sebelah sana ada nakas mungkin untuk naruh-naruh sesuatu Terus ada stop kontak atau colokan di sebelah kanan dan kiri Kayaknya sih mungkin yang bakal sering terpakai yang sebelah kanan gitu Terus ada saklarnya buat lampu ya gitu Terus untuk yang bagian sini Nah ini untuk dinding sebelah sini Buat dinding sebelah sini, sebetulnya ini gak ada apa ya Maksudnya gak ada fungsi utamanya ya Ini cuma pemanis aja, tapi yang sebelumnya itu flat Sebelumnya itu kan kosong ya Ini disini kita bikin dinding ini supaya kuat ya, supaya menarik Dan disini ini kita konsepnya kayak layer gitu ya Jadi tumpuk-tumpuk kayak gitu Nah untuk aslinya tuh ini, ini ada dinding Terus abis itu kita ada layer 1 ya kan Warna ini, terus ada layer lagi Terus disini ada layer ketiga kayak gitu Ini lucu aja sih, maksudnya keren aja gitu Menarik aja Terus ini masih sama, di sebelah sini juga ada lukisan Ya kan, lukisan manual Ini sama, framenya masih ada cerminnya Dan di antara celah-celah ini ada LED stripnya ya Oke, mungkin kita coba nyalain Sebentar Nah, kayak gini Cantik banget kan Ada lampu-lampunya Jadi menambah kesan elegan ya Mewah kayak gitu Terus untuk lampu-lampunya juga pencahayaannya kita tambahkan Kita sesuaikan ya kan Dari jumlahnya, dari titiknya juga Kayak gitu Terus di sebelah sini ada rak aja sih Ini mungkin untuk naruh-naruh sesuatu Seperti mungkin pajangan kayak gitu Ini kita buat kotak gitu ya Warnanya gold ya Karena kita sesuaikan sama konsepnya Terus buat lantainya sebetulnya nggak kita ganti ya Ya memang nggak kita ganti Buat lantainya Jadi ini dari sebelumnya udah vinyl Dan menurut kita ini masih bisa dipertahankan juga Jadi nggak kita apa-apain Tapi untuk pojok-pojoknya kita tambahkan plin Kayak gini Ini hal-hal kecil sih sebetulnya Tapi maksudnya bisa menambah nilai Dalam suatu pekerjaan Dalam suatu proyek kayak gitu Gitu Gue Apa ya Hal-hal kecil gini gue lumayan suka sih sebetulnya Gitu Nah terus Di sebelah sini Nah ini buat area Apa ya Ini buat area make up-make up ya Maksudnya buat naruh-naruh sesuatu Mungkin kayak Skincarean Kayak gitu Terus disini ada Colokan juga Buat ngecharge mungkin Terus ini ada Cermin yang lumayan besar Ukurannya Dan Visualnya Lucu ya Maksudnya menarik ya Ini setengah lingkaran gitu Besar Terus di belakangnya ada Lampunya Ada LED Dan ini Buat mejanya Lumayan Bisa Menyimpan Banyak ya Coba Nah Tuh Ini lumayan panjang Gitu Terus apalagi ya Terus yang sebelah sini Ini sebetulnya Cuma kita tambahkan Hording aja sih Nah jadi untuk Sebelah sini kita Tambahkan hording Jadi ini tuh pintu ya Pintu keluar Maksudnya kayak Buat ke balkon gitu Terus ini Untuk kodenya ya Umum sih Seperti biasa Tapi kita pake dua layer Ini buat yang Transparan Terus ini yang Utamanya Kayak gitu Terus ini ada nakas nih Mungkin buat Naruh handphone Atau apa Gitu Ini aromatherapy Terus ini ada Karpet sih Ini karpet di bawah Kasur Oke Kayaknya itu dulu Temen-temen Gua harap Mas Anwar Suka ya Senang sama hasil Makeovernya Hasil Pekerjaannya Itu aja Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai bertemu di Project berikutnya Bye 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 Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Buat kalian Anak muda, semoga video ini Bisa menginspirasi kalian Buat kalian yang support konten seperti ini Bisa subscribe channel gue Gue bakal aktif Makeover berbagai tempat Dengan harapan bisa memotivasi dan Menginspirasi kalian Mohon maaf kalau ada salah kata Dan hal-hal yang kurang sesuai atau maksimal di video ini Karena gue masih belajar Dan ya akan terus belajar Gue Rofi Ramadan, sampai bertemu di video selanjutnya Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya